Iya Pak, ada yang bisa dibantu? Iya, saya lihat di konten Miss You ini, sejujurnya kenyataan saya di Hongkong. Oke, ada. Berawalnya kakak saya kan habis kotaknya 30 bulan depan. Begitu 30 bulan depan, ini sudah sambung kontak yang kedua. Kontak pertama kontaknya ke saya, ini sambung yang kedua. Dan begitu yang kedua mau furnis, kurang 30 bulan, tiba-tiba si majikan ngomong ke kakak saya, yang inginnya kamu harus keluar dari rumah saya besok tanggal 4 Agustus. Karena saya mau ke luar negeri alasannya 30 bulan. Maksudnya kamu tidak butuh kemampu lagi. Padahal secara logika tidak mungkin. Di situ ada beberapa hewan biaraan, umur juga besar. Secara logika tidak mungkin untuk ditinggalkan begitu saja. Tidak tahu ada alasan apa, kenapa kakak saya tiba-tiba disuruh paut. Dan dikasih waktu cuma kurang dari setengah bulan dari si permah majikan itu. Nah, sehingga cerita karena dia sedikit gagak dan putus asa. Bukan putus asa, tapi ada sebab ketakutan. Takut dia di bulan panjang minggu dan lain-lain. Sehingga dia mau hijen. Begitu dia menghubung hijen, oke saya bantu. Begitu hari minggu, di interview sama Iseng. Tidak masuk, terkendali di bahasa yang kurang pasir. Nah, karena waktunya makin mendekat. Sehingga kakak saya mencari pengganti ejen lain. Nah, setelah mencari ejen lain. Karena si kakak saya kan ketika lepas dari situ, atau otomatis mau undang-undang harus keluar dari rumah. Harus nge-cost atau harus gimana saya dengan posisi. Karena saya tidak boleh-boleh pada saat itu. Nah, sehingga ketemulah dengan teman. Karena teman juga mbak. Sebenarnya di ejen saya saja. Di ejen saya ada tempat yang kau ditemati dan lain-lain. Nah, karena di ejen yang pertama tidak punya bulging. Di mana waktu nyekatan juga malah dinepet. Makanya kakak saya pindah ke ejen yang ke ejen yang baru ini. Nah, begitu tinggal ke ejen yang baru. Nah, sehingga cerita dia kan minta. Semacam rekomendasi bahwa kakak saya keluar dari situ. Bukan karena kesalahan dia, tapi karena ejen yang apa. Karena majikan yang meminta. Sehingga minta bisnis kan. Nah, sehingga ejen yang lama dikenal rekomendasi bahwa si majikan untuk mengeluarkan melancar tarik curah. Sendirinya bahwa kakak saya dianggap finish. Karena kalau tidak dianggap finish, abangnya harus diundang ini. Abangnya harus diundang. Dan abangnya itu berbeda. Nah, setiap kakak saya, berlalu lah ke ejen yang kedua. Yang baru ini. Nah, malah kemarin muncul permasalahan baru. Permasalahan baru dibatuh pas ejen. Kamu jangan kayak gitu ya. Kamu jangan seenaknya lari ke ejen lain. Sedangkan kamu yang harus diundang itu. Itu saya. Kakak saya lagi bingung dengan jenama seperti itu. Satu sisi dia butuh tempat pengenapan. Karena tidak punya duit. Karena dia mengikuti ejen yang lama. Misalnya harus menunjukkan juga dia tidak punya duit untuk menginap. Dan dengan ejen yang lama tidak diaporting. Ya, gitu. Ya, solusinya harus bagaimana? Menurut misi ini. Ya, segala lagi ini. Kan majikannya sudah ngasih surat laporkan aja pada pihak kedutaan yang ada di Hongkong sini. Jadi ceritakan aja seperti yang Bapak ceritakan itu. Tapi dia sendiri yang bercerita. Jadi suruh saudaramu datang aja ke kedutaan. Awalnya mereka kan gak peduli toh ejennya. Bener gak sih? Nah, iya. Sekarang sudah mendapatkan ejen lain. Malah ejennya Rami sendiri. Iya, malah teman-teman semua pengancaman. Kalau kamu seperti itu. Nanti kamu sering bisa laporkan. Nanti ke... Mana? Ke... Integraan. Biar kamu di... Interminip. Biar kamu dikeportase. Kayak gitu. Banyak-banyak seperti itu. Ada yang menanggutan. Oke. Sebenarnya ini kalau masalah pengancaman ada bukti. Bisa dikirimkan ke KJRI. Jadi bisa di sebagai bukti untuk di kedutaan. Hmm. Jadi suruh lapor aja ke kedutaan. Dia sekarang nih bingung nih. Mau gimana dan seperti apa. Ya solusinya datang aja ke kedutaan. Karena kedutaan lah yang berhak atas apapun itu. Kita berhak juga untuk melaporkan. Jadi biar tidak ada ejen-ejen lain yang semena-mena. Hmm. Apa? Boleh? Nanti Kak. Saya, saya sambung ke ibu ini. Silahkan sekarang. Kenapa? Ya sekarang. Soalnya sebentar lagi ada telepon banyak masuk lagi. Jadi takutnya jendenan pas telepon saya sudah tidak bisa mengikat. Oh begitu. Hmm. Sebenarnya nih kalau saudara nih jendenan pas lipur suruh aja datang ke tempat saya. Di studio saya. Hmm. Hmm. Ya. Sudah tahu kan alamatnya. Mungkin Bapak sudah tahu. Ya sudah lihat di konten sebelumnya. Oke. Jadi suruh, suruh aja datang ke sini. Kecuali tanggal 30 ini. Soalnya kalau tanggal 30 ini kita, kita ada acara mau ke Makau. Jadi nggak bisa ditemuin. Tapi setiap hari saya ada di studio saya. Jadi kapan aja boleh datang. Oh iya. Ya sudah. Terima kasih. Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Keluarga yang di Indonesia yang tahu konten-konten saya. Ini membuat saya menjadi berpikir keras ini. Karena tujuan saya adalah untuk memberikan informasi tentang Hong Kong. Tapi ternyata keluarga yang di Indonesia yang menonton konten saya. Ini ada impact bagusnya juga. Biar keluarga yang ada di Indonesia tahu bahwa kita itu sebagai pembantu kadang-kadang di Hong Kong ini sangat bingung sekali. Sangat dilema sekali dengan majikan ya. Ini menurut saya ya. Ini adalah keluarga sangat bagus sekali ya. Kenapa saya bilang sangat bagus. Ini adiknya khawatir. Tentang sesuatu terjadi pada kakaknya. Tidak berlebihan bagi saya. Ini adalah suatu-satu bukti kasih sayang. Oh aduh. Wow. Ini adik-adik laki-laki yang perhatian sama kakaknya. Karena saya punya adik yang sangat perhatian sama saya. Jadi adik-adik saya seperti itu kalau saya ada masalah gitu. Di luar negeri adik-adik saya itu sangat khawatir sekali. Jadi saya tidak tahu maksudnya ini siapa. Tapi saya harap kamu bisa menjaga kakakmu. Sehebat apapun kakakmu adalah seorang perempuan. Dan aku bangga punya adik seperti kamu. Nggak bisa ngomong apa-apa ya. Karena saya pribadi merasa bahwa ini adalah bukti bahwa orang-orang di Indonesia itu masih ada yang peduli gitu loh. Walaupun kadang ada yang cuma tahunya uang-uang saja. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang seorang adik pada kakaknya. Ikut bingung sebenarnya TKW atau pekerja yang di luar negeri kenapa sih tidak ingin memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia. Biar keluarga yang ada di Indonesia tidak bingung. Tapi kalau kalian yang ada di Indonesia tidak tahu sama sekali tentang keadaan di Hong Kong. Atau di luar negeri di Taiwan atau Singapore. Kalian merasa bahwa kita itu dua kali ngeruk dong. Saya salut sama kamu. Karena kamu mau bertanya apakah mencari solusi buat kakakmu yang sedang kebingungan dan ketakutan di Hong Kong. Jadi ini sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi. Dan jika ada kata-kata saya ada yang salah. Ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan. Saya juga minta maaf bagaimanapun juga saya adalah manusia biasa. Dan apas tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup baik. Dan terima kasih. Bye bye.